Halo Sobat BP Mungkin sosok Lokian Yow sudah tak asing lagi di telinga badminton lover tanah air? Sebab di ajang Indonesia Badminton Festival kemarin, tunggal putra Singapura ini menjadi sorotan. Karena ketampanannya dibarengi dengan skill bromine yang mempuni. Nah, di kesempatan kali ini, Andin udah nyiapin nih aksi-aksi terbaik bocah ajaib Singapura ini. So, let's check it out! Kita awali di putaran pertama Denmark Open 2022. Bocah ajaib Singapura ini berhasil melaju ke putaran selanjutnya berkat kemenangan Strike Game 21-13 dan 22-20 atas wakil Thailand. Sebenarnya, laga nyaris berlanjut ke rubber game karena tamasin lebih dulu meregim poin di set kedua. Namun Lokian Yow mampu bangkit dan memaksa laga terjadi jus. Bahkan membalikan keadaan menjadi 22-20. Dan kalian harus lihat nih, bagaimana aksi tunggal putra Singapura ini menutup laga. Nah, perjalanan Lokian Yow di Denmark Open 2022 terjadi. Terus melaju ke babak quarter final. Dan kali ini ia melawan sang monster, Victor Axelsen. Meski bermain di kandang lawan, pria berusia 25 tahun ini tak gentar sedikitpun. Ia bahkan berhasil mendumbangkan Axelsen dengan dua game langsung lah, Sobat BP. Di pertandingan ini, Lokian Yow memang tampil sangat apik. Axelsen beberapa kali dibuat kewalahan ketika beradu neting. Oh, don't believe it! Dan yang paling bikin Axelsen frustrasi adalah counter attack-nya yang amat mematikan. Lokian Yow memang ditaklukan oleh Pranoi di babak perdelapan Dehatsu Japan Open 2022. Tapi di pertandingan ini, Lokian Yow sempat memamerkan skill deception yang sangat indah. Ini terjadi di awal game pembuka, Kor 4-4. Setelah beradu pukulan drive, tiba-tiba tunggal putra Singapura ini melakukan teknik tipuan. Dengan ancang-ancang backhand, ia seakan akan mengarahkan Kok ke sisi kiri pertahanan lawan. Tapi lihatlah yang terjadi selanjutnya, Kok malah mengarah ke sisi sebaliknya. Selanjutnya, di semifinal Singapura Open 2022. Belum lama pertandingan dimulai, Ginting dan Lokian Yow langsung terlibat duel sengit. Tunggal putra Indonesia sangat mendominasi serangan dengan penempatan-penempatan Kok dan jamsmas kerasnya. Tapi, Lokian Yow mampu mengembalikan semua serangan itu. Bahkan nih, pria yang dijuluki bocah ajaib Singapura ini berhasil memenangkan Rally dengan sangat brilian loh. Tapi, Aksiloh Kian Yow saat melawan Andres Antonsen di round 32 Yonex All England Open 2022. Mungkin yang paling hebat deh. Nih, lihat aja bagaimana pukulan backhand pelannya memperdayai tunggal putra Denmark ini. Loh Kian Yow merupakan tunggal putra Singapura yang satu-satunya pernah menyandang gelar juara dunia. Gelar ini ia raih di kejuaraan BWF World Championships edisi 2021 lalu. Nah, beberapa aksi memukau pun ia perlihatkan di kejuaraan bergensi ini. Salah satunya saat melawan Wong Charon di round 16. Sebuah serangan yang lembut tapi amat mematikan ia lancarkan saat unggul jauh di set pembuka. Nih, lihat aja bagaimana wakil Thailand dibuat terdiam. Kemudian di bebak puncak melawan Kidambi Serikan. Momen terbaik Loh Kian Yow di laga ini terjadi di set pembuka skor sama kuat 12-12. Terus ditekan oleh wakil India dengan jump smash. Loh Kian Yow mampu bertahan sangat epik. Bahkan nih, ia berhasil membalikan keadaan di akhir rally lho. Dan yang terakhir di final Halo Open 2021. Kali ini giliran Lizijiah yang dibuat sempoyongan oleh aksi brilian Loh Kian Yow. Momen ini terjadi di game kedua. Loh yang tertinggal tipis 11-12 langsung bermain agresif. Lihatlah bagaimana bocah ajaib Singapura ini meluluhlantakan pertahanan milik tunggal putra Malaysia ini. Terima kasih telah menonton!